Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Tiwani Duren Hari ini hari Sabtu ya tanggal 9 September 2021 teman-teman Nah sebelum kami beraktivitas di kebun pagi ini saya akan memberikan tips spesial kepada teman-teman agar pertumbuhan durian kita itu cepat syarat pertumbuhan durian kita cepat itu apabila durian itu merasa bahagia sama teman-teman kalau kita bahagia kita bisa tumbuh dan berkembang sama durian pun juga seperti itu teman-teman apa yang bisa membuat durian itu hidup bahagia yang pertama adalah lingkungan hidupnya nyaman teman-teman ya lingkungan tempat tinggalnya nyaman jadi kebun kita kita buat nyaman kemudian nutrisi atau nutrisinya tercukupi dengan baik ya airnya tercukupi dengan baik kemudian pH tanahnya netral ya suasana sejuk ya suasana sejuk itu bisa dibalikkan identik dengan musim penghujan teman-teman ya rata-rata kalau kita perhatikan di musim penghujan itu temperaturnya di bawah 27 derajat celsius temperaturnya nah itulah temperatur ideal pohon durian tumbuh maksimal teman-teman kemudian sinar matahari bersinar sepanjang hari itu bisa membuat durian itu tumbuh cepat kemudian tingkat jadi tanahnya harus gembur teman-teman ya tanahnya gembur atau tanah dengan porositas tinggi porositas tinggi itu identik dengan tanah gembur banyak lubang lubang tanah berlubang berpori ya gembur sehingga sirkulasi udara di dalam tanah berjalan dengan baik teman-teman kemudian pH tanah tadi sudah kemudian porositas tanah sudah selanjutnya adalah terjaga kelembabannya ya akar tidak perkena eh tidak pernah tergenang air kemudian akar tidak pernah mengalami kekeringan ya mikroba bisa berkembang biak dan tumbuh baik di situ itu bisa membuat apa ya pertumbuhan durian kita cepat nah yang tidak kalah penting adalah perawatan terhadap hama dan penyakit teman-teman jangan lupa ini sangat penting sekali kalau durian kita itu mudah sekali terserang penyakit hidupnya juga tidak bahagia kalau durian hidupnya tidak bahagia tidak merasa nyaman di situ ya dia tidak bisa tumbuh dengan cepat tapi tidak semua situasi yang kita harapkan di fase vegetatif itu terpenuhi dengan baik teman-teman ya kadang-kala ya pohon durian bisa stress apa yang membuat pemicu pohon durian stress lingkungan yang tidak nyaman nah lingkungan tidak nyaman itu salah satunya apa sinar matahari yang terlalu terik teman-teman paparan sinar matahari yang terlalu terik itu membuat durian tidak nyaman dan itu adalah pemicu stress teman-teman nah caranya gimana agar pohon durian kita tidak stress ya teman-teman bisa bayangkan kan kalau misalnya manusia stress kita sebagai manusia itu stress manusia sendiri stress itu mau melakukan aktivitas saja gak mau makan tidak mau semuanya tidak enak teman-teman begitu juga ya kalau pohon durian kita stress nah agar pohon durian kita itu tidak mengalami stress berkepanjangan yang berakibat dia tidak mau mau menyerap nutrisi mau beraktivitas apa saja itu ada caranya teman-teman ya caranya gimana aplikasi asam amino aplikasi biostimulan itu adalah cara-cara yang harus kita lakukan ya ketika durian kita stress nah kapan durian kita mengalami stress tandanya apa kalau durian itu stress teman-teman tandanya kelihatan sekali teman-teman bila siang hari ya daunnya merunduk itu adalah pohon durian kita stress dan kita harus aplikasi asam amino dan biostimulan teman-teman oke teman-teman buat pohon durian kita bahagia agar mengalami pertumbuhan cepat kalau pertumbuhannya cepat kita sebagai pemiliknya juga ikut bahagia teman-teman ya kita juga ikut bahagia oke teman-teman sedikit tip pagi ini sebelum kita beraktivitas selamat menikmati ya liburan akhir perkan bersama orang-orang tercinta teman-teman ya bersama orang-orang tercinta oke teman-teman Dewan Iduren dari ujung timur pulau Jawa tepatnya Dusun Yudomulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangurjo Kabupaten Banyuangi Jawa Timur berbagi salam sukses petani duran Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati